Oke, Sasa sama Kak Sesi boleh cerita lagi di review lagi di ingat-ingat teman kembali di film ini perannya seperti apa dan sebagai apa Jadi di film backstage ini saya berperan sebagai Sandra, kakak dari Sasa, kakak dari Elsa, kalau Sandra ini sebenarnya karakternya normal banget, kita berdua manusia normal, gak ada karakter yang spesifik, hanya memang Sandra ini dari Elsa kecil yang ngurus Elsa dan segala macam Jadi bondingnya antara Elsa dan Sandra itu sangat kuat, dia sangat melindungi adiknya, gak cuma adiknya tapi ibunya dan keluarganya juga Jadi Sandra ini disini adalah karakter yang punya tanggung jawab cukup besar terhadap keluarganya Kalau Elsa, adik dari Sandra, dia mungkin umurnya 22 tahun, masih early 20, punya obsesi untuk menjadi bintang film Nah dia mau mengejar mimpinya banget, sampai akhirnya mungkin dapat kesempatan dan tapi dia gak mikirin gitu loh, jangka panjangnya tuh bakal seperti apa gitu, gak mikir panjang Sampai akhirnya, ya itu dia selalu dapat bantuan dari kakaknya, tapi dia satu saat kayak sempet lupa lah gitu, intinya sih gitu Nah film Backstreet ini kan katanya sisterhood banget nih kak, dan yang memperankan juga memang benar sisterhood Gimana aja sih pengalaman bermain film bersama kakak sendiri, bersama adik sendiri, kan ini debut kalian main film bareng ya? Iya, seru sih, seru ya kita di rumah sebagai sisi sasa, terus disatuin di satu pekerjaan yang harus menjadi orang lain gitu, karakter lain Jadi ya bareng-bareng harus ada konflik segala macem, sedangkan kita tuh deket itu di rumah Pengalaman yang baru sih ya, buat gue pengalaman yang baru, beradu acting sama sasa yang selama ini mungkin ya kita masing-masing gitu Gue dengan film-film gue dan sasa juga dengan film-filmnya gitu, dan sekarang dari awal mula sasa muncul ke layar lebar Gue mulai melihat gitu sasa, oh iya sasa memang punya bakat juga ternyata gitu, tapi ternyata gue liat sasa mainnya bagus, begitu main sama gue Bagus, sampai gue jadi kaget sendiri gitu, oh ternyata ini bener-bener bisa main yang enak kayak gitu, dia meragukan Enggak, tapi memang susah loh, maksudnya karena kita terbiasa dengan menjadi sisi dan sasa di rumah yang memang setiap hari ketemu Yang memang punya karakter seperti itu, karakter yang kuat, masing-masing gitu, tiba-tiba kita harus merubah gitu Mungkin kalau gue ketemu sama orang lain yang menjadi adek gue akan lebih mudah gitu sekalian mencari kemistri Tapi ini kemistri kita udah terlalu kuat sebagai sisi dan sasa, begitu dirubah menjadi Elsa dan Sandra, kita kayak Kan ketawa ya sah? Kok susah banget ya, padahal adegan sedih, tapi bahwanya pengen ketawa Karena kita biasanya kalau sedih-sedih itu juga ketawa gitu, jadi ya udahlah, tapi ya disitulah emang menantangnya pekerjaan kita Jadi harus dijalankin Ini Kalau buat sasa sendiri mungkin gimana sih memessnya bareng sama sisi Ini roi sungkono ya? Waduh bukan Gimana kan tadi kalau sisi bilang, ih ternyata sasa bagus juga ya, kalau sasa mungkin gimana rasanya Oh kasi sisi Mungkin ngefans gak Iya mungkin kayak, ih nanti gini ya acting sama kakak gue Iya sebenernya udah gak apa ya, gak dipungkiri kalau kakak udah pasti bagus, karena dari aku Dari aku baru masuk industri ini, aku juga dijagain sama kakak kan, belajarnya juga sama kakak gitu Jadi, ya kemarin jadi kayak pembuktian aja sih Oh Nah aku penasaran sih Kak, kayak penawaran awalnya tuh emang misalkan emang dikemas film backstage ini emang Emang udah nge-patenin kasi sisi dan sasa sendiri atau gimana sih? Atau emang harusnya adik kakak asli atau gimana nih? Gak 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 gak, jadi seperti Mas Robert Roni, produser kita udah selalu bilang gitu Kalau ini tuh sebenernya idenya muncul dari tahun 2015 atau 2016, kalau gak salah 2016 gitu ya Pada saat itu aku emang lagi pergi sama Mas Roni untuk acara film festival di Jepang Dari situlah muncul idenya, karena kita pergi karaoke bareng, dari situ muncul idenya Lo, kenapa sih lo gak nyanyi gitu? Ah, aku kan main film, bukan nyanyi Gue bilang gitu, sampai akhirnya Mas Roni bilang, kita harus bikin nih, kita bikin film musical, kata Mas Roni gitu Oke, Mas Roni mulai mencari-cari ceritanya gimana mengembangkan konsultasi lah kita berdua gitu ngobrol Sampai akhirnya ceritanya sudah didapatkan oleh Mas Roni, protes seperti apa gitu Nah cuma Mas Roni pesen, tinggal karakter adiknya nih, harus yang jago juga nih, harus yang, kalau bisa yang mirip sama lo Pada saat itu Sasa belum, belum dilan ya? Belum, belum Belum dilan, Sasa waktu itu masih gak disampul, terus aku iseng-iseng aja bilang Mas Roni, aku tuh punya adik cewek nih, model Aku gituin, terus Mas Roni liat, kok iya, tapi bisa main gak? Gak tau Gak tau deh, kayak gitu, yaudah Ternyata, ternyata backstage mundur-mundur terus dan Sasa sudah melewati perjalanan dengan karir-karir, dengan film-filmnya Ternyata ya ketemu, emang Mas Roni oke banget lah Emang udah jodoh aja ya, Sasa yang mainnya Emang udah jodoh Tapi untuk di film ini, Kasih sendiri, si sosok Elsa, eh Sandra dan Kasih, sama gak sih ngomong adiknya? Atau mungkin si Sandra lebih ngomong adiknya dibanding Kasih? Gimana menurut, Elsa atau Sasa? Sama sih sebenarnya, cuman kalau Sasa sama Kasih sih, lebih kayak temen gitu Tapi kalau Sandra ke Elsa, lebih kayak seorang kakak gitu Gak karena Sasa gak semanja Elsa ya? Elsa tuh lebih, kak, gak bisa bener-bener gak bisa hidup gitu kalau gak ada kakaknya Sasa juga sebenarnya Sasa juga sebenarnya gitu, cuman dia lebih mandiri aja Pas tau dapet kabar sih, tau dapet kabar akan main sama kakak, aku agak sedikit Ah kakak, gimana kita bisa gak ya? Gitu Karena kita becandaan banget Jadi, waktu itu sempet kayak takut aja kalo misalnya lagi ada scene serius atau apa Terus kita tuh kalo ngeliat tatapan mata dikit tuh bisa tau gitu apa artinya Kita tuh kayak punya telepati gitu Iya Jadi kalo lagi ngeliat doang udah tau apa yang terjadi gitu Waktu kewangan tuh udah tau gitu Cuman pada saat itu memang aku bilang sama Sasa Ya gak usah ngakut, ya gak apa-apa bisa lah kita pasti Gak ada yang gak bisa gitu, pokoknya kata-kata bisa tuh harus ada gitu Jadi, kan kalo bikin film juga bukannya ditawarin terus besok langsung syuting Ketika memang ada prosesnya dulu, ada readingnya dulu, ketemu sama pemain-pemain lain gitu loh Jadi, dan waktunya waktu itu gak usah satu bulanan Jadi disitu cukup lah dari yang tadinya kita baca skrip aja ketawa-tawa ya San Yang bener-bener kayak gitu Sampai akhirnya ya udah, udah tau gitu Poin-poinnya, masuk-masuknya, moodnya, emosinya dibawa kemana tuh udah tau masing-masing Nah ini kan termasuk film musikal juga ya kak ya Iya, semi-musikal Ya ada semi musikal, ada yang kayak nyanyi-nyanyi gitu kan Gimana sih, emang ada ketertarikan di dunia tarik suara atau seperti apa? Nyanyi-nyanyi gitu Kalo aku sih memang suka nyanyi Kalo itu kayaknya tanya Mas Roni deh Karena Mas Roni yang punya ide untuk membuat film musikal ini gitu Kalo aku sih ditawarin film, selama itu masih film Dan plus pointnya adalah aku suka film musikal Jadi kalo dikasih kesempatan ada, apa ya, satu film yang bergenre musikal Aku pasti gak bakal tolak sih Jadi emang ya nyobain juga ya, challengein juga ya kak ya Kayak ada semi-nyanyinya ya Si, ini Vanessa juga, Sasa juga? Iya sama, dari dulu apa ya, salah satu list aku pengen main film genre apa sih Salah satunya musikal, karena emang sempet nonton beberapa film musikal dan aku senang Akhirnya ditawarin film ini dan nyanyinya ya, itu challenge baru lagi buat aku gitu Alasannya tuh berbeda, kalo aku suka musikal karena nyanyinya Kalo Sasa suka musikal karena choreonya, karena dia suka di atas Enak, oke oke betul Ekspektasi Kak Sisi dan Sasa sendiri nih, kepada film backstage ini seperti apa? Harapannya mungkin? Bisa menjadi obat lah ya di tengah situasi kayak gini ya Maksudnya di saat semua orang Seperti sudah tidak percaya terhadap dirinya sendiri, udah gak percaya sama dunia Gak percaya sama dirinya sendiri juga gitu Tapi yang kita mau berikan disini adalah bahwa Mengingatkan kembali bahwa lo gak sendirian Ada keluarga kok gitu, jadi apapun yang lo lakukan di luar sana Ingat lagi bahwa ujung-ujungnya lo akan kembali ke keluarga Jadi reminder aja sih dan semua film ini bisa diterima sama masyarakat Indonesia Film yang sudah mundur harusnya Ini film dari awal banget tuh udah diberhentiin gara-gara pandemi ya Awal pandemi gitu, sampai akhirnya waktu shooting Sampai akhirnya yaudahlah perjalanannya cukup menjelimet gara-gara keadaan yang seperti ini gitu Jadi ya kita sekarang yang bisa kita lakukan adalah Untuk kita dan untuk teman-teman semua juga Kita saling menguatkan Jadi ya salah satunya dengan film ini Terlepas dari bermain bareng nih Kak Sekompak apa sih emang sebagai sisterhood antara Kak Sisi dan Sasa sendiri? Ngerasa kompak gak sih? Atau biasa aja orang-orang aja yang bilang kompak Apa emang sekompak itu? Tadi mbak tanpa disadari sih pada akhirnya aku suka kayak Kepikiran kok bisa sama ya gitu Intinya sekompak apa? Sekompak kita kalo Soalnya kalo ditanya sekompak apa sih agak aneh juga kita jawabnya Iya kita kompak banget sih Agak aneh ya gitu kayak enggak gitu Tapi kalo ditanya sekompak apa kita tuh bisa sampe yang gak perlu ngomong Kita udah tau gitu ya kayak sah Asli ya gitu Itu doang tuh tau Asli kan? Ya beneran Ya baru tadi kejadian di mobil kita dengerin lagu apa Kakak lagi makeup aku lagi main handphone gitu misalnya Terus di bagian lagu itu tuh biasanya kita melakukan sesuatu gitu Ya udah Tiba-tiba pas bagian itu kita lakukan sesuatu Iya Auto sendiri ya tanpa ini Bisa gitu ya Emang aneh sih Jadi kompak kan gak harus selalu yang Eh gila mece Ya kembaran Sanggara gitu gitu Berarti udah dapet banget ya kayak Ya iyalah Dari dia lahir Iya Makanya Makanya ya Tapi nih Kak Sisi penampilannya baru juga nih rambutnya Menjadi sorotan nih Kak jadi gak fokus Jadi apa? Jadi gak fokus aku ulitnya Oh dia baru nih apa nih Kak alesan Kakak Mungkin untuk next project atau ada mungkin apa Nggak 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 aku kalo soal penampilan aku bosenan soalnya Aku suka eksperimen terhadap diriku sendiri Jadi maksudnya Gak bisa tuh aku yang mempertahankan rambut panjang dari dulu sampai sekarang gitu Makanya aku selalu temen-temenku titikan malu Titi dan rambutnya panjang Aku gak bisa yang kayak gitu Jadi maksudnya kalo aku tuh kalo yang bosen yaudah gue mau sesuatu yang baru gitu Jadi ya korbannya rambut lagi rambut lagi Tapi gak apa-apa I'm happy with my hair sekarang Karena menurut aku lebih Aku pun siaran pagi gitu Jadi kalo bangun pagi gak usah pake repot Jadi langsung aja Yaudah habis keramas Paling cuma angin-anginin kering-keringin bentar pake hair dryer cabut gitu Lebih simpel sih Dan mungkin emang di umur aku sekarang aku butuh sesuatu yang lebih cepet aja gitu loh Inspirasinya korea-korea kah apa rambutnya Gak 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 Inspirasinya Inspirasinya Gak ada sih inspirasinya Ngeliat Charles Teron rambutnya bagus Ngeliat The Mimor rambutnya bagus Cuma bukan berarti gue potong rambut untuk kayak dia Tapi emang keinginan ini udah lama Cuma kayak belum yakin aja gitu loh Tapi sampe akhirnya kan meyakinkan diri sendiri bahwa Yaudah kenapa gue gak potong aja ntar juga tumbuh lagi Iya ya keren Mungkin Sasa juga mau ngikut kakakaknya juga Mau banget kalo kondisinya mendukung gitu Kan aku masih ada kontrak sama brand-brand apapun gitu Jadi masih mempertangkan rambut panjang ya sih? Iya Tapi kayak di perannya sedekat sih emang rapat ini setelah syutingnya? Iya dong Baru kok sih baru banget baru 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 Kita syutingnya udah 2 tahun yang lalu Kita syutingnya udah 2 tahun yang lalu Oke 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 Tapi buat kalian sendiri di masa pandemi ini untuk menerima job itu milih-milih gak sih? Apa kemarin aja tuh back stage aja di jalanin deh? Gue tau yang lalu pas pandemi ya? Kalau backstage kita kayaknya dari sebelum pandemi Pandemi udah confirm bakal syuting di hari itu Cuman tiba-tiba sehari setelah syuting 2 hari Gede banget gitu 2 hari setelah syuting kita PSBB pada saat itu Iya Kenapa pada saat itu nekat kita lanjutkan? Karena kita mempersiapkannya sudah cukup lama Pre-productionnya juga sudah mateng Syuting lah kita Pada saat syuting kita gak tau dong Kalau ternyata itu akan ada COVID kan? Tiba-tiba ada COVID kita diberhentikan Diberhentikan produksinya Hanya kita gak bisa mundur terlalu lama Jadi kita mesti izin sana sini Mesti lihat situasi kapan paling kondusif Kenapa gak bisa mundur terlalu lama? Karena yang lain juga punya jadwal Bukan cuma sisi sama sasa aja gitu Tapi kan pemainnya cukup banyak gitu ya Kita menghargai lah kontrak-kontrak yang sudah dibuat Atau pekerjaan lain yang ada gitu Jadi ya konsekuensinya harus dijalankan dulu Kita bisa diselesaikan gitu Tapi tetap dengan Kita agak kaget sih Karena memang Aneh syuting dengan Apa yang namanya ya Protokol kesehatan Itu rada aneh sih Kan Kita Satu ruangan makeup gitu ya Kok harus pakai masker Kayak gak betah gitu Karena waktu itu masih awal-awal Sisa malu ya belum Duktu sih Tapi untuk kedepannya Aku tetap ngambil job Di tengah pandemi ini Atau mungkin milih-milih Buat kasih siap masasak? Aku sih milih-milih sih Karena Sejajang kita harus tetap tanggung jawab sama Yang lain juga Sama orang lain gitu Ya pasti memilih lah gitu Karena bukan apa-apa ya Aku sih Banyak keluarga Kalau sampai sesuatu terjadi Aku bersinggungan dengan Pekerjaan yang resikonya sangat tinggi Ya apa yang aku bawa ke rumah Ya itu yang Dia menjadi resiko aku juga Jadi mendingan aku Very-very picky aja dulu untuk saat ini Tapi dengan pandemi Kita belum tahu sampai selesai kapan ya Ya Kalian udah ada proyek kedepannya kan? Mungkin buat tahun ini Masih Yang lagi berjalan atau udah ada? Sudah ada Film juga Udah berapa film yang akan syuting atau gimana? Wah Maksudnya udah ada berapa? Mau apa-apa akan jalankan Berapa film untuk syuting nanti Oh nggak nggak Kalau aku maunya satu Satu Jadi nggak bisa aku langsung jalanin Tiga, dua sekaligus gitu Bolak-balik Nggak bisa aku perlu fokus Aku perlu waktu untuk keluarga Jadi ya Untuk saat ini udah ada Insya Allah Di akhir tahun Dan Katu aja dulu Selesai juga? Kedepannya? Iya tapi belum Belum confirm sih Masih di develop gitu Oke 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 Thank you Thank you